Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai umat muslim kita sudah tahu bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin Bersama kami kita akan selalu berbagi berbagai hal tentang Islam Inilah kisah Islam telah kami rangkum bersama Islamistory selalu hadir untuk berbagi Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku Tidak ada pada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kapan terjadinya selain dia Kiamat itu sangat berat huru haranya bagi makhluk yang ada di langit dan di bumi Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Berikut 10 tanda-tanda kiamat menurut Islam Dikutip dari buku Tanda-tanda kiamat karya Mahmud Rajab Hamadi 1. Munculnya Imam Mahdi Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datangnya akhir zaman Hal ini seusia dengan hadis riwayat Al-Hakim Rasulullah SAW bersabda Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku Allah akan menurunkan hujan Akan menumbuhkan tanaman di bumi Harta akan dibagi secara merata Binatang ternak akan semakin banyak Begitu juga umat akan bertambah besar Imam Mahdi hidup selama 7 atau 8 tahun 2. Dajjal Selain Imam Mahdi, ada juga kemunculan Dajjal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW Dajjal diketahui akan menyebarkan fitnah di muka bumi Dalam hadis si riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda Tidak ada satupun mahluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal 3. Nabi Isa AS memimpin dunia Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159 Allah SWT berfirman Bahwasannya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi atas umat manusia Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa Menjelang kematiannya Dan pada hari kiamat dia, Isa akan menjadi saksi mereka 4. Ya'jud dan Ma'jud Dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 94 Allah SWT berfirman mengenai Ya'jud dan Ma'jud Yakni kaum yang menjadi perusak di bumi Yang artinya, mereka berkata Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu mahluk yang berbuat kerusakan di bumi Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? 5. Matahari terbit dari arah barat Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau besar Dalam hadis Abu Dawud serta Ibnu Majah Dari Abdullah bin Amri Dia berkata Aku hafal dari Rasulullah sabda beliau Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul Menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat Dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi Maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi 6. Dabbah Atau binatang melata Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat Namun tidak diketahui mana yang duluan akan terjadi Apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat? 7. Kabut dan angin berhembus Dalam Quran Surat Ad-Duhan Allah SWT berfirman mengenai kemunculan kabut yang menjadi peringatan akan datangnya hari kiamat Yang artinya Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas 8. Munculnya api Berdasarkan hadis sirwet muslim Kemunculan api menjadi tanda-tanda kiamat Bahkan api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul Dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman Mengkiring manusia ke tempat mereka berkumpul 9. Terjadinya gempa Gempa di muka bumi saat hari kiamat dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1 Yang artinya Wahai manusia Bertakwalah kepada Tuhanmu Sungguh Guncaman hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar 10. Kehancuran Ka'bah Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah Hal itu sesuai dalam hadis sirwet hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Said Al-Qudri Radiallahu Anhu Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didetangi orang untuk menunaikan ibadah haji Dalam hadis sirwet muslim dan bukhari dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu Rasulullah SAW bersabda Ka'bah diruntuhkan oleh Zus Waiqatin dari Habbasah Nah semua tanda-tanda kiamat ini bisa memperkuat iman kita ya sahabat hikmah Terima kasih telah menonton!